Tagihan biaya medis menumpuk untuk Aisyah Brown, seorang penyintas virus corona. Warga Maryland ini dirawat inap selama satu bulan di rumah sakit dan sempat mengalami koma karena perawatan medis dan tiga kali transfusi darah. Lembaga Amal Bala Keselamatan telah membantu Aisyah membayar tagihan listriknya. Lembaga ini dan kelompok lainnya mendesak anggota Kongres segera mengesahkan RU Bantuan Baru karena bantuan yang ada saat ini berakhir pada Jumat 31 Juli. Sehingga orang-orang seperti Aisyah tidak punya sumber pendapatan utama yang telah membantu mereka selama pandemi. Undang-Undang Bantuan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi atau CARES yang nilainya 2 triliun dolar mencakup bantuan hingga 1.200 dolar bagi warga berpenghasilan di bawah 99.000 dolar per tahun. Juga bantuan 600 dolar per minggu dari pemerintah federal untuk tambahan tunjangan pengangguran. Karena bantuan Undang-Undang CARES akan berakhir, maka kubur Republik di Senat mengumumkan rencana paket bantuan baru senilai 1 triliun dolar. Tapi usulan ini akan memangkas pembayaran mingguan menjadi 200 dolar yang menurut kubur Demokrat tidak cukup. Demokrat menginginkan bantuan yang lebih besar sebagai bagian dari paket bantuan 3 triliun dolar. Pemerintahan Trump mengatakan sedang mempertimbangkan rencana jangka pendek untuk mencegah jutaan orang kehilangan bantuan jika kesepakatan tidak tercapai pada Jumat ini. Sementara itu jutaan warga Amerika termasuk Aisyah sedang mengikuti dengan seksama perkembangan di Washington apakah akan segera tercapai kesepakatan untuk Undang-Undang Paket Bantuan Baru. Aisyah bersyukur bisa selamat sebagai penyintas COVID dan kini ia berharap bisa selamat dari dampak finansial pandemi corona. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA.